Oke, sudah saya setting Sudah ada temannya itu Sudah ada orang bulat Wow Mantap Sekarang pukul 5.40 Ini persiapan saya Untuk nanti disana Kita cari foto-foto yang Mengantap Saya bawa filter Kemudian Biasalah lensa Dua Tiga belas Sama tiga lima Sudah Sama ini Tripoknya Oke, langsung kita Kemas Nah, saya Berada di Kubut Nanti kira-kira perjalanan Sekitar 5 menit ya Ini sudah Agak Nampak ini Sunrace-nya Wah Harus cepat-cepat Yuk kita Berangkat Sunrace-nya sudah Kalau kelihatan Wah, dong ini ke kiri Tidak jalan terus Sambil lihat Suasana malam Kota Kota Ubud Sekarang Pukul 5 Ini ya 5.45 Di sini yang ramai Baru pasar Padahal kalau Misalkan siang gitu Atau Pada pagi gitu Panasinya Boleh semua Kawan-kawan Oke, sabar Kita Ada mobil Putar balik Yang berkegiatan Jam segini Baru terpantau Warga lokal Asli Bali Yang jual-beli Pasar Nah, ini kalau Siang nih Isinya Boleh semua ini Nah, itu ada Beberapa Boleh tuh Mereka mesti Ngejar Sunrace Nah, kita Sudah sampai Di Ubud Yang jalannya Satu arah Kalau malam Apakah Dua arah ya Ini Pada Masuk Sudahlah Kalau ikutan Kalau siang ini Satu arah ini Menuju ke Timur Ini Oke, ikut aja Kalau ada temannya Mau Ngelanggar apa Nggak Ini Sebelah kanan Sebelah kiri Ini adalah Pasar kesenian Di Ubud Kawan Besarnya ini Gede kawan Kalau siang Rame banget Ini Pasar keseniannya Nah, yang di kanan ini Ubud Peles Sini Kita masih Maju Ke Bukit Campuran Gas Sabar 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 Bukit Bukit Kalau naik motor Bayar Oke, kita masih lurus Sampai nanti Ketemu jalan Yang agak turun Yang banyak Akar-akar Pohon beringin Ya kawan Pohon beringin Nah, ini dia Oh, ini ada hotel Libah Nah, ini dia Hotel Libah Ini kita ke sini Masuk ke hotel Libah ini Cuman Kalau sudah Masuk 10 meter Kita belok Ke kiri Bukan kesana Tapi kesini Wuh Suih sekali Kauka ini Nggak apa-apalah Demi sunrise Jalan terus Turun Ini ada Pohon beringin Besar Terus Nah, disini Kali ya Parkirnya Ya Itu ada Yang parkir Itu Ya, ada lah Yuk kita parkir Sini aja Pake tangan Satu Atau mungkin Ke bawah lagi Bisa kali ya Atau mungkin Ke bawah lagi Bisa kali Yuk kita Ke bawah lagi aja Oh, nggak pisah Ini udah pura Ya udah Balik lagi Wah, perlu center ini Wuh Gelah banget Tuh, lupa Nggak bawa center Kawan Sudah Kita gas Pakai hp Aja Bisa lupa Jalannya Yang mana Wuh Bener Bener Kauka ini Oh Turun ke bawah Kawan Oke Kita udah Jalan Menuju Ke Bukit Campuhan Kita Berada di Pinggir Pura Saya lupa Namanya Pura apa Pura yang Di bawah Jembatan itu Terus Ini Masih petang-petang Ini kita naik Menuju Ke sana Hmm Baunya Menyan Tapi Tidak Tidak Merinding Dikit Demi Sunrise Nah Ini Jalanin Bismillah Ini Masih Gelap Sekali Tadi ada Motor Kirain ada Orang Ternyata Tidak Ada Cahaya Udah Mulai Nampak Lah Hipsan Resnya Udah Tuh Wah Telat Down Loopback Kalau Udah Malam Gini Jangan Melihat Tegang Tata Kedepan Gas Ken Wah Naik Kawan Ini Nanti Sampai Ketemu Sama Savana Wah Tidak Minum Lagi Persiapannya Kurang Terima Lagi Udah Sampai Atas Ini Napas Sudah Gak Bisa Di Ajak Ngomrom Ya Golden Time Udah Mau Suara Apa Itu Alhamdulillah Nampak Udah 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 Sudah Sudah Ajar Saya Gak Tahu Di Anah Ada Ada Terbuka Lagi Gak capek kita cari sudut angle yang mantap Aduh lihat Oke kita tetap menghargai apa yang ada di lingkungan kita subhanallah disini aja ya gini nanti Oke udah saya setting ada temennya itu ada orang bule mantap Oke kita tunggu lagi burat-buratan apa namanya cahayanya kita tangkap saya pakai shutter speednya Oh ini bagus nih Nah ini kelihatanlah dua detik saya gelapin lagi saya pakai filter ND tapi yang lingkaran yang variable harusnya pakai filter apa itu namanya GND ya biar ada gradasinya Hai cuman belum sanggup sanggup beli kawan bisa gelapin lagi bisa enggak ini apa ini ah nggak ada di petunjuk hai 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 Nah kita pakai yang satu detik ya pakai satu detik iso nya saya paksa di 100 apa namanya karena yang bagus ada langitnya jadi langitnya saya kasih komposisi 2x3 Oke kita pakai timer biar enggak goyang timernya 2 detik aja oke yuk 1 2 3 lihat hasilnya wih mantap hehehe ya ini kalau dari HP kayak gini nih oke sekarang udah pukul 5.15 kalau di waktu Indonesia Peret tapi kalau disini mungkin di 6 lebih 10 menit lihat pemandangannya mau hantap udah ada tiga atau empat rombongan tadi dan bule semua ya mungkin nanti kita akan explore ke atas lagi kawan Oke kita geser ke atas kita cari tempat yang mungkin lebih bagus mungkin nggak tahu ya males bongkar langsung diangkat aja di belakang saya ada rombongan juga kita beberapa meter naik ke atas ternyata disini daerah terbukanya kurang kurang ini kurang terbuka jadi mungkin yang paling rekomendasi ya yang tempat tadi kawan di sebelah kiri sudah kelihatan pemukiman-pemukiman warga kawan wih mantap oke inilah bukit campuan kawan tadi mungkin saya ketika saya berangkat kesini masih gelap ya tadi nggak kelihatan jalan jalannya coba nanti saya turun lewat depan lagi ya iyalah motor saya di depan kok nanti kalian tahu betapa gelapnya tadi pagi lagi long exposure ada yang lewat hahaha ini suasananya kawan mantap enggak mantap sekali morning masih processing hahaha ya cuman device saya ini paling lama 30 detik kawan nggak bisa satu menit dua menit tidak ya coba kita pakai shutter speed yang normal aja boleh deh tinggi deh satu detik kalian oke saya rasa cari foto landscape nya sudah cukup kawan sekarang saya mau ganti lensa lensa 35mm untuk street photography aja filternya saya lepas dulu ini selamat menikmati ini saya harus tangan dua ini sekarang sudah pukul 6.33 waktu Indonesia Tengah saya rasa sudah cukup kita cari fotonya disini kita balik lagi ke tempat saya parkir motor kemudian ke kosa ya saya ambil nanti di jalan kalau ada spot-spot yang bagus kita ambil foto strip capek juga ya jalan dari tengah ke jalan dari yang pagi-pagi itu naik menarik banget suasananya mana pohonnya gede-gede lagi ada pohon beringin tapi mataharinya sudah naik nih yaudahlah pasti kalau diambil itu ini washout nanti gambarnya nah ini tadi tempat saya ambil foto landscape tadi ya disini sudah agak rame ya enggak kayak tadi pagi saya pertama disini disini sengaja dibuka untuk tempat-tempat spot foto kali sepertinya ini adalah restoran kawan ini pagi-pagi enggak kelihatan saya kira tadi pagi itu hanya gubuk milik warga ya ya betul restoran tuh ada menu-nya di pampang di jalan tuh oke masih ada sisa-sisa ya sambil cari spot-spot yang mungkin bagus ya ini bisa leading line ini kayaknya nih oke bagus kayaknya nih oke ini saya tadi pagi area yang sangat gelap nih loh lihat kawan tuh lihat banyak ketutup pohon semua ada anjing oh ini ada ayunan ayunan yang langsung ke jurang sana ya ini tadi malam nih yang tadi malam saya lewat saya jika apa bikin kaget luncing ada anjing yang mau nemenin saya kawan tuh nemenin saya ini cantik cantik apa ganteng iya dasar anjing tuh lihat semalam saya lewat sini gelap sekali lihat tuh semuanya hutan tuh anjingnya ngejar apa itu morning demi sunset ya semalam ya rela-relain wuka-wuka disini nih lihat nih tan gelantara sini mungkin bisa kalian lihat oh kelap cuy oh kelap cuy oke lanjut ke bawah ya kalau kalian ke ubud ya pastikan kalian kalau bisa pagi-pagi tuh mampir kesini kawan karena kalau pagi tuh ya disini yang paling deket dengan ubud kawan terus nanti di bawah yang saya lewati tadi malam tuh ada pura yang yang estetik ya lupa saya nama puranya tuh cuman habis ini kita lelah kesana kita akan lihat betapa cantiknya pura yang di bawah itu ya mungkin saya kasih tulisan di bawah ini ya nama puranya lihat kawan wah hutan kancing yang tadi nemen saya udah pergi nemenin kok cuman sebentar ini jalan yang nancak tadi pagi kawan gelap sekali tadi demisan site disini hutan-hutan di bali itu sangat terjaga kawan pohon-pohon disini tuh seolah-olah udah hidup puluhan tahun kawan tanpa diganggu karena disini tuh ada tradisinya kalau tebang pohon tuh pasti ada upacaranya dan karena seperti itu ya pastinya sangat minim sekali angka penebangan liar disini ya kalau di Jawa mah kalau tebang tebang aja ini kalau di tebang jadi duit ini pohon jati ini pohon kelapa kalau udah setinggi ini mah mana ada yang berani manjat kalau di Jawa pasti udah ditebang itu itulah makanya disini tuh uput itu ya mungkin ya semuanya bukan uput aja semuanya masih asri di bali jadi daya tarik wisatawan itu purnya udah kelihatan ada suara sungai di bawah memang purnya ini di bawah jembatan yang saya lewati tadi pagi lihat tuh purnya tuh apa nih ayam apa banyak sekali ya burung-burungnya kayak gini disini liar kawan iya ini dia puranya susu belakang pura ada jalan sana tapi ditutup ya kita cari leding nyelan yang bagus sini kali ya oke kita lanjut morning nah ini yang saya lewati pagi-pagi yang masih petang ya lihat bayangin aja lewat kayak gini nih uputnya tinggi-tinggi uputnya tinggi-tinggi akarnya menjulang-julang kayak gini mistik ini bagian puranya ini puranya lumayan besar ya dan katanya disini ada upacara besar setiap 100 tahun sekali itu sungainya oke ini ada jalan ke bawah tapi kita gak akan kesana ya mau cari foto disana juga ini cahayanya kurang masih terlalu gelap oke ini masih di sisi timur pura ya lihat akar-akar pohonnya ini pohon mau nih aduh banget masih sangat alami sekali disini lihat ini puranya estetik sekali kita ambil gambar disini ya oke kita lanjut ini pintu masuk pura ya ya wah ada orang mungkin bisa masuk ke halamannya kali ya pintu depannya sana lihat kawan pohon peringin yang sangat besar sekali ini dan itu pohon maoni gak ini oke banget nih saya lewati tadi pagi petang sangat creepy sekali ini ini sungai yang di bawah jembatan ya tapi jembatan ke puranya bukan jembatan yang jalan itu masih disana lagi jembatan campuhan namanya ya lihat saya lewati tadi pagi masih masih gelap itu puranya oke kita coba banting foto disana ini ada tulisan apa ini this way tracking campuhan ridge gak kelihatan tadi pagi nah tadi pagi saya nyesar kesini oke saya tadi udah tanya-tanya sama ini ya warga ya jadi mereka juga gak bisa menjawab apakah saya bisa masuk apa enggak tapi untuk jaga kesopanan ya sebaiknya kita gak usah masuk dulu karena setahu saya pura itu ada dua yaitu pura wisata dan pura biasa ya kalau pura biasa itu artinya berarti puranya untuk sembahyang bukan untuk foto-foto atau segala macam oke kita balik nah disini saya parkir motor tadi pagi oke kita otw pulang oke jadi begitu ya karena saya gak di Jogja jadi saya jarang camping sekarang jadi video video beberapa video ke depan ada video-video fotografi jalan-jalan di Bali karena saya lagi ditempatkan di Bali ke pekerjaan saya jadi kalau kalian suka jangan lupa di like video saya dan kalau kalian baru saya kasih tahu video saya itu isinya video-video camping video video tempat wisata terus foto-foto kalau kalian suka diikuti ya oke terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih.